seger-seger banget tanaman cabenya hijau-hijau dan tumbuh dengan subur untuk cuaca ini panas tapi mendung dan kadang hujan juga jadi tetap hati-hati dan waspada dalam merawat tanaman caben supaya tidak mudah layu tidak mudah kena hama serangan pate ataupun kuning oke disini saya akan mereview untuk obat atau pesticide apa aja yang digunakan ketika cabenya sudah mulai mendekati masa panen atau sudah berbuah jadi disini untuk obat-obatannya ini ada beberapa macam tapi juga tidak banyak obatnya bisa kita lihat nanti kita akan review satu persatu untuk obat dari tanaman cabai untuk umur ini sudah 80 HSD 80 hari masa tanam nah untuk perawatan masih biasa kita harus ambil daun-daun yang sudah tua ini ya yang sudah tua dipetik daunnya kemudian dibuang dia kayak ini ada daun-daun di bawahnya itu yang sudah tua jadi itu dibersihkan supaya dia nanti ketika disemprot nutrisinya itu langsung ke cabenya nutrisinya langsung ke cabenya dapat ke cabenya tidak diganggu oleh daun langsung kita mau review apa aja obat yang digunakan dan ketika sudah mau panen yang paling wajib ini ya masih dengan resotin resotin disini saya masih pakai dan biasanya beli yang ukuran 500 ml ukuran 500 ml kemudian untuk apa pengaplikasiannya ini tidak hanya resotin saja tetapi juga ditambah sama ganda sel B ini ya ini bukanya keliru di bawah jadi kita lipat aja supaya bisa berdiri seperti ini ganda sel B kenapa ini ganda sel B karena dia sudah mulai berbuah kalau sudah mulai berbuah itu kita pakainya yang ganda sel B B itu buah tapi ketika baru menanam ataupun baru selesai tanam kita semprotnya pakai yang ganda sel D ya D itu daun supaya daunnya banyak juga daunnya sehat-sehat tidak ada yang kuning kita pakai yang D tapi kalau sudah mulai berbuah seperti itu sudah mulai ada buahnya kita langsung ubah pakai ganda sel B karena beda beda umur beda hari beda hama itu beda juga untuk pesticidanya kita pakai ganda sel D dan juga pakai resotin jangan lupa ini wajib kita juga pakai kalsium susu kalsium susu ini yang liquid untuk isinya ini ada seribu mili belinya untuk yang kemasan seribu mili dia itu mencegah dan mengurangi penyakit jadi dia bakalan bekerja dengan baik ketika dicampurkan dengan pesticida yang lain ini bagus banget untuk kalsium bisa digunakan mulai dari awal masa tanam dia nanti jadi tidak mudah rontok untuk buahnya atau bunga-bunganya kemudian juga buahnya itu sehat anti jamur kalian kalau pakai ini jangan lupa untuk dikocok dulu ya ini ada tulisannya kocok dulu sebelum dipakai nanti supaya dia tercampur rata karena dia kalau diam berdiri kini kayak ada yang mengendap disini jadi harus dikocok dulu ya harus dikocok dulu dan untuk ukurannya ini pakai tutup satu tutup satu tutup kalsium kemudian ini juga satu tutup resotin ukurannya pakai tutup kemudian kalau yang ganda sel B ini ukurannya pakai sendok seperti ini pakai sendok kemudian yang kalsium ini pakai tutupnya pakai tutupnya dari pesticida ini nah untuk perawatan tanaman cabai yang sudah berbuah biasanya saya pakai itu ya tiga ada tiga tiga pesticida tiga obat-obatan yang saya pakai ketika sudah mulai berbuah penyemprotan ketika sudah mulai berbuah ada yang tanya ini dikocor atau tidak ini tidak dikocor tidak dikocor cuman disemprot saja dari awal tidak pernah dikocor ini hanya kita lakukan penyemprotan saja pada tanaman cabai dikocor dikocor